Sama sekalian kita bertemu dalam lingkungan harapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama pada pagi ini. Kami mendengarkan firmanmu, Tuhan menolong kami. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi dasar buat kami menjalani kehidupan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi boleh meyakini bahwa hari-hari ke depan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berfirman Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkan firmanmu. Amin. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudara-sudara Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang paling banyak dikutip dan yang paling populer. Sangking populernya disebut dengan the greatest verse in the Bible. Bahkan disebut miniature of gospel. Injil dalam bentuk mini. Bahkan kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, dia merangkum inti sari Injil atau doktrin sentral dari Injil Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan kita? Di sini dikatakan Allah memiliki kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah memiliki karakter kasih, karena kasihnya dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kata kasih dipakai kata Hegapesen, kasih Allah kepada manusia. Jadi Allah adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat, yang walaupun, yang tidak, yang walaupun, dan juga yang tidak terbatas. Itulah kasih Allah. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang walaupun, walaupun kita berdosa, walaupun kita memberontak kepada Allah. Bahkan yang tidak terbatas. Kasihnya sungguh-sungguh besar bagi kita sekalian. Seperti apa kasih Allah kepada kita? Kasih Allah itu sangat besar dan ajaib. Kasih Allah itu dinyatakan lewat kedatangannya ke dalam dunia ini. Kasihnya itu dinyatakan di kawis salib Golgotha. Kasihnya itu menyelamatkan kita dari maut. Dan kasihnya sungguh-sungguh agung. Kenapa Allah? Dengan kasihnya rela memberikan anak yang tunggal buat kita. Dalam Yohanes 3,16. Tujuan Allah adalah agar kita tidak binasa. Agar kita tidak hancur. Agar kita tidak terjebak. Agar kita tidak rusak. Akan tetapi, dia menjadikan kita dengan kasihnya itu diselamatkan supaya kita kembali bermakna. Agar kita kembali seperti gambar dan rupa Allah. Dan menjadi umat yang berguna di mata Tuhan. Akibat dosa manusia, ciptaan Allah telah menjadi musuh Allah. Layak mendapatkan murka Allah atau hukuman Allah. Tapi karena kasihnya, Allah berinisiatif memperdamaikan dirinya dengan kita. Manusia yang berdosa dengan mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Dikatakan, Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah kepada dunia ini. Dunia dipakai kata kosmos. Artinya semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa di dunia ini. Bukan bumi, bukan planet. Atau bukan alam semesta. Tapi kosmos, seluruh manusia ciptaan yang telah jatuh dalam dosa mendapatkan kasih anugerah Allah. Dengan mengaruniakan. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya. Artinya dia memberikan anaknya. Memberikan anaknya, menganugerahkan anaknya untuk misi keselamatan. Misinya sampai disalibkan dan taat sampai mati disalib. Adakah orang tua membiarkan anaknya disiksa, dibunuh oleh orang-orang jahat di depan matanya? Padahal mampu untuk mencegahnya, tetapi tetap diam. Itulah karunia Bapak yang rela membiarkan orang-orang menyiksa Yesus sampai mati supaya orang-orang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia memberikan anaknya itu dalam misi salib dan kematian untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak dihukum. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Supaya kita tidak dihukum. Bahagia tidak percaya, murka Allah tetap ada. Pohon dibakar, mati tidak ada pertanggung jawaban. anjing dipotong mati lenyap begitu saja. Berbeda dengan manusia. Kalau mati jiwa dan roh tetap ada dan harus mempertanggung jawabkan dirinya kepada Allah. Dimana kita menghabiskan kekekalan itu? Di surga bersama Allah atau di neraka dengan api yang menyala-nyala? Apakah kita meyakini itu? Apakah kita bersedia untuk mengalami pembaruan hidup itu dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kita? John Lennon suatu saat diwawancara oleh American Magazine. Dia mengatakan agama akan berakhir dan hilang. Saya tidak perlu menjelaskannya. Tuhan si oke namun pengajaran terlalu sederhana. Hari ini kami jauh lebih tenar daripada Allah. Tidak lama kemudian John tewas ditembak penggemarnya. Kasusah artis dari Brazil. Dalam penampilannya di Rio di Rio sambil mengisap cerutu dia mengebulkan asapnya ke udara sambil berkata Tuhan ini untukmu. Pada umur 32 tahun ia meninggal karena kanker paru-paru dalam kondisi yang mengerikan. Sudara-sudara Tuhan begitu baik pada kita. Hari ini mulai minggu kemarin dan mulai hari ini sampai seterusnya kita memasuki minggu-minggu Advent. Masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan yang pertama dia memberikan keselamatan buat kita. Anaknya diberikan untuk menyelamatkan kita. Mari kita sambut dia. Kita percayai dia. Kita yakini dia adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Kedatangan kedua sebagai hakim yang tidak lagi menawarkan keselamatan tapi menghakmi kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami memasuki minggu-minggu Advent. Masa penantian merayakan kedatanganmu. Biar masa raya Advent ini menjaga kami semakin menginterafeksi diri sejauh mana iman percaya kami kepada Tuhan dalam hidup ini. Biar Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami boleh diingatkan bahwa masa penantian kedatangan Tuhan kami boleh rayakan Tuhan tidak pernah biarkan kami kau selamatkan kami dan menolong kami kami percaya Tuhan akan menolong kami menjaga kami melindungi kami ketika kami percaya kepadamu bergantung kepadamu dan terus berjalan berjuang bersama Tuhan terima kasih Tuhan amin jemaat sekalian selamat berjuang Tuhan memberkati kita terus 3M menjaga jarak memakai masker dan membersihkan tangan kita Tuhan memberkati terima kasih Tuhan